Sepasang naga lembah iblis jilid dua. Melihat yang cien menangis, akau tidak kuat menahan dan dia pun mengalirkan air mata, akan tetapi dia belum tahu mengapa suhengnya menangis, dan apa artinya meninggalkan mereka itu. Kakeknya akan pergi kemana? Kongkong, engkau hendak pergi kemanakah, kongkong. Cucu-cucuku, bahkan para nabi pun mengalami sakit dan kematian. Aku tidak menyesal, telah mendidih kalian dan kurasa kalian sekarang sudah memiliki bekal untuk menjaga diri. Yang cien sutemu masih belum berpengalaman, juga ilmunya tidak sematang engkau. Jangan membiarkan dia seorang diri, akan tetapi biarkan dia bersamamu. Anggaplah dia itu adikmu sendiri, yang cien titik. Baik, kongkong. Titik. Kau cu, engkau harus memenuhi pesanku ini. Engkau jangan memisahkan diri dari kakakmu, dalam segala hal engkau harus menaati kata-kata kakakmu. Kalau aku sudah tidak ada, maka anggaplah suhengmu sebagai penggantimu. Ah, engkau belum mengerti, akau. Agaknya, sudah tiba saatnya aku meninggalkan kalian, meninggalkan dunia ini. Sudah tiba saatnya aku, mati. Kongkong tanda seru. Kini baru akau mengerti dan dia berteriak sambil menubruk kakeknya, merangkul dan menangis. Jangan mati, kongkong. Jangan mati tanda seru melihat ini, yang cien memegang pundak sutenya. Tenanglah, sute dan kita biarkan kongkong beristirahat. Mereka lalu membantu kakek itu merebahkan diri. Kakek itu mendapat serangan penyakit mendadak, penyakit tua dan pada malam hari itu juga meninggal dunia dengan tenang. Yang cien menangis dan akau keluar dari gubuk, berayun-ayun dari dahan ke dahan sambil menjerit-jerit seperti kera yang sedang marah. Sebelum menghembuskan napas terakhir, kakek itu berpesan kepada yang cien, sekarang sudah tiba saatnya engkau meninggalkan tempat ini, yang cien. Ajaklah kau cu memasuki dunia ramai. Musuh tentu sudah melupakan engkau yang kini telah dewasa, dan usahakan agar cita-cita ayahmu menyatukan seluruh negara menjadi kenyataan titik. Semalam itu mereka berdua tidak tidur, menunggui jenazah kakek yang koit sambil menangis tanpa suara. Keduanya merasa kehilangan sekali. Kehilangan kakek, kehilangan guru, juga pengganti orang tua yang baik sekali. Pada keesokan harinya, barulah mereka menggali sebuah lubang yang cukup dalam untuk mengubur jenazah kakek yang koit. Setelah selesai, yang cien mengangkat sebuah batu besar sebagai nisan kuburan yang berada di bawah pohon tempat tinggal mereka itu. Setelah itu, yang cien lalu berkemas. Kita pergi sekarang saja, sute kemana, suheng titik. Memenuhi pesan kakek. Kita harus kembali ke dunia ramai dan melanjutkan cita-cita mendiam ayahku untuk menyatukan seluruh negeri agar dapat menentang gangguan bangsa Mongol yang datang dari barat dan utara titik. Kau cu tidak menjawab, akan tetapi memandang penuh perhatian ketika yang cien mengambil sebuah kantung dari tumpukan pakaian kakeknya dan membuka, lalu mengeluarkan isi kantung itu. Ternyata berisi perak dan emas potongan yang amat diperlukan untuk bekal perjalanan. Itu apakah, suheng? Itu yang berkilauan kuning. Ah, inikah, sute? Ini yang dinamakan emas, dan ini perak. Kita membutuhkan sekali emas ini untuk bekal di perjalanan titik. Untuk apakah emas itu, suheng titik? Untuk segala keperluan. Membeli pakaian, membeli makanan dan menyewa rumah penginapan atau membeli kode atau perau titik. Kalau begitu kita perlu membawa yang banyak, suheng titik. Air, dari mana membawa banyak? Benda ini sukar sekali didapatkan, dan amat berharga. Di kota segalanya harus dibeli, bahkan makanan. Engkau tak dapat mencari makanan seperti di sini. Semua pohon buah ada yang memilikinya, kalau membutuhkan harus dibeli titik. Aku tahu sebuah tempat yang penuh dengan emas ini, suheng titik. Ah, yang cien memandang heran. Benarkah, suheng? Di mana itu titik? Aku tidak mau memberitahukan atau menunjukkan kepadamu, di mana tempatnya titik. Kenapa, suheng titik? Aku takut engkau menjadi jahat seperti Aki. Dia pun menjadi jahat dan hendak membunuhku setelah ku perlihatkan tempat itu kepadanya titik. Ah, engkau kira aku ini orang macam apakah, suheng? Apakah sampai sekarang engkau belum juga percaya kepadaku? Kalau begitu, tidak usah kau tunjukkan tempatnya kepadaku. Aku pun tidak ingin memperoleh banyak emas. Ini saja sudah cukup, dan kalau habis, kita dapat bekerja untuk mendapatkan penghasilan titik. Akau diam sejenak dan menatap wajah suhengnya. Kemudian, dia memegang tangan suhengnya. Maafkan aku, suheng. Mari, mari ku tunjukkan tempatnya. Perjalanan dari sini cukup jauh, akan tetapi kalau engkau mempergunakan ilmu berlari cepat dan aku melakukan perjalanan melalui pohon-pohon, dalam waktu seperempat hari saja tentu akan sampai. Timbul kegembiraan di hati yang cien yang dilanda duka karena kematian kakeknya itu. Bukan karena dijanjikan memperoleh banyak emas, melainkan akan melihat tempat lain daripada hutan yang selama lima tahun dihuni bersama Akau dan kakeknya. Dan dia ingin tahu sekali tempat apa itu yang dikatakan mengandung banyak emas oleh Akau. Disebutnya lembah iblis, mengapa ada tempatnya yang mengandung emas? Maka dia pun berangkat. Akau sebagai penunjuk jalan melakukan perjalanan dari pohon ke pohon, gerakannya cepat sekali berayun-ayun dan yang cien harus menggunakan ginkangnya agar dapat berlari cepat menyusul sutenya yang berada di atas. Setelah tiba di tempat yang penuh buha itu, yang cien terbelalak, terheran-heran dan terkagum-kagum. Pada buha pertama, melihat patung-patung batu yang terukir indah itu, dia mengeluarkan pujian. Luar biasa sekali, betapa indahnya ukiran arca-arca ini. Sayang sebagian besar belum selesai, dan sudah ditinggalkan pemahatnya. Sute, semua ini menunjukkan bahwa di tempat ini dahulu tinggal satu atau beberapa orang-orang pandai sekali. Baru akau tahu bahwa arca-arca itu merupakan buatan orang yang pandai dan menganggumkan. Dahulu aki sama sekali tidak menganggumi arca-arca itu. Kini, melihat suhengnya meneliti patung itu satu demi satu, dia pun ikut meneliti dan ikut terkagum. Baru sekarang dia melihat betapa arca itu dibuat bagus sekali, ada yang nampak urat-urat menontol di bawah permukaan kulit. Ketika agak memasuki guha itu, terdengar yang cien berseru kagum. Akau cepat menghampiri dan jai melihat bahwa suhengnya telah menemukan sebuah arca yang tingginya hanya satu meter, akan tetapi arca itu luar biasa indahnya. Menggambarkan seorang wanita yang cantik jelita. Begitu bagus buatannya sehingga kalau dilihat dari tempat agak jauh arca itu seolah hidup dan tersenyum manis titik. Bukan, Ming. Sute, selama hidupku belum pernah aku melihat arca seindah ini. Keduanya mengamati arca itu dengan kagum. Sampai lama yang cien melihat-lihat kumpulan arca dalam guha itu. Mari, suheng ke tempat yang kumaksudkan titik. Ah, sampai lupa aku, Sute. Arca-arca ini demikian menarik perhatianku. Kenapa baru sekarang kau beritahu, Sute? Kalau dulu kakek mengetahui dan dapat melihat arca. Arca ini, tentu kongkong akan senang sekali dan barangkali saja kongkong dapat menduga siapa pembuat arca-arca ini di sini titik. Aku selalu khawatir kalau kongkong dan engkau akan menjadi sejahat aki, suheng. Maafkan aku titik. Sudahlah, mari kita pergi ke guha tempat emas itu titik. Aku lalu mengajak yang cien pergi ke guha lain, yang berada di tengah-tengah antara guha-guha yang banyak terdapat di situ. Akan tetapi baru saja tiba di pintu guha, dari dalam guha terdengar gerengan dasyat dan muncullah seekor biruang hitam yang besar sekali. Awas, Sute kata yang cien. Biar aku melawannya, suheng. Dia ini berbahaya akan tetapi aku tahu bagaimana harus melawannya. Biruang merupakan musuh utamaku sejak aku kecil titik. Akau menghampiri biruang itu, dan yang cien yang berada di pinggiran hanya menonton, akan tetapi siap-siaga membantu kalau Sute-nya terancam bahaya. Akau menghampiri dengan tenang dan dia pun mengeluarkan gerengan keramarah. Biruang itu tiba-tiba saja menerkam, akan tetapi akau menghindar dengan lebih cepat lagi sehingga terkaman itu luput. Dan sebelum biruang yang besar dan lamban itu dapat membalikan tubuhnya, akau sudah merangkul lehernya dari belakang dan mencekik leher itu dengan kedua tangannya, lengannya menyusup di bawah kaki depan biruang itu. Dan terjadilah adu tenaga yang menegangkan. Biruang itu meronta, menggoyang tubuhnya, menggereng, akan tetapi tubuh akau tak pernah melepaskan, seperti seekor lintah melekat pada kaki seseorang. Biruang itu semakin marah dan juga ketakutan karena dia mulai sesak bernafas, lalu menjatuhkan diri bergulingan. Yang Cien menjadi cemas melihat betapa tubuh biruang yang besar itu menggilas dan menindih tubuh akau, akan tetapi dia merasa lega melihat akau tidak apa-apa, dan ternyata memang tubuh sutenya itu kuat bukan main. Akhirnya, biruang itu menjadi semakin lemah dan lidahnya terjulur keluar, keempat kakinya hanya dapat bergerak-gerak lemah. Sute, jangan bunuh dia kata Yang Cien dan mendengar ucapan suhengnya ini, akau lalu melepaskan jepitan kedua tangannya dari leher biruang itu, dan dia lupa diri, menginjak dada biruang itu dan mengeluarkan pekek kemenangan, pekek kera yang menggetarkan jantung. Lalu dia menendang biruang itu yang dapat bangkit lagi lalu biruang itu melarikan diri dengan terhuyung-huyung. Suheng, kenapa engkau melarang aku membunuhnya titik? Sute, untuk kepentingan apa engkau membunuhnya kepentingan apa? Tidak ada, karena dia menyerangku, maka sepatutnya aku membunuhnya titik. Nah, mulai sekarang, kebiasaan seperti itu haruslah kau buang jauh-jauh, sute. Ketahuilah, dalam kehidupan antara manusia, membunuh adalah perbuatan yang jahat sekali dan dilarang. Kalau tidak terpaksa sekali dan jangan engkau sekali-kali melakukan pembunuhan. Juga terhadap binatang, boleh saja engkau membunuhnya kalau memang kau memerlukannya untuk dimakan. Misalnya membunuh kijang, kelinci, ayam dan lain-lain. Akan tetapi kalau tidak memerlukannya, jangan membunuh apalagi membunuh manusia, kecuali dalam perang. Karena membunuh dalam perang tidaklah sama dengan membunuh seseorang dalam perkelahian dan urusan pribadi. Membunuh itu hanya dilakukan orang yang kejam dan jahat, sute. Akau mengangguk-angguk. Aku mengerti, Suheng. Nah, mari kita memasuki guha, dan lihat itu, yang berkilauan itu, bukankah itu sama dengan yang berada di kantung muta di titik. Dan yang Cien masuk, dan dia terbelalak kagum. Tak salah lagi, yang terdapat banyak di dinding itu adalah bongkahan batu-batu yang ternyata adalah emas murni bercampur batu karang. Tak ternilai harganya. Dia mengambil beberapa potong dan menimbang-nimbang di telapak tangannya. Baru beberapa potong kecil ini saja sudah jauh lebih berharga daripada milik guhunya yang ditemukan dalam kantung kecil itu. Dia memandang sutainya, akau yang bajunya robek-robek karena perkelahian tadi sudah melepaskan baju atasnya dan kini nampak tubuhnya yang kekar, otot-otot melingkar di lengan dan dadanya, tubuhnya yang tinggi besar itu setengah kepala lebih tinggi dari tubuh yang Cien yang sudah terhitung tinggi tegap. Yang Cien memandang kagum, lalu menghampiri dan menepuk pundak sutainya. Sute, engkau sungguh seorang laki-laki jantan yang gagah perkasa, aku bangga mempunyai seorang adik seperti engkau titik. Airh, Suheng, kenapa mendadak memujiku? Engkau lebih hebat, aku tahu bahwa aku tidak akan berdaya, aku tahu bahwa aku tidak akan berdaya kalau bertanding melawanmu titik. Mereka saling pandang dengan kagum. Yang Cien kini menjadi seorang pemuda dewasa berusia 20 tahun yang tinggi tegap, wajahnya berbentuk persegi dengan dagu yang membayangkan kekuatan dan keteguhan hati, namun sinar matanya yang tajam itu lembut tanda bahwa dia berakal budi dan bijaksana. Hidungnya yang mancung dan mulutnya yang berbentuk indah itu membuat wajahnya kelihatan tampan menarik sekali. Sedangkan kau cu memiliki wajah yang bulat terlur, akan tetapi matanya yang lebar, sampai hidungnya yang besar dan bibirnya yang tebal memberi kesan kokoh, kuat, jujur, adil dan kaku. Namun sinar matanya juga mengandung kelembutan, ini sebagai hasil pendidikan selama 5 tahun oleh mendiang kakek yang koit. Dia jauh nampak lebih jantan daripada yang Cien dan Sukar mengatakan mana yang lebih menarik sebagai seorang pemuda di antara keduanya. Bagaimana, Su Heng? Benarkah semua ini emas? Tidak salah, Sute memang ini adalah emas yang tidak ternilai harganya. Apakah Heng kau tidak girang melihatnya, Su Heng? Dahulu, Aki demikian girang sampai dia menari-nari dan berteriak-teriak bahwa dia menjadi kaya raya. Yang Cien dengan tenang berkata sambil tersenyum. Adiku, emas merupakan harta benda yang dapat bermanfaat besar sekali kalau terjatuh ke tangan orang bijaksana. Dapat menolong rakyat keluar dari bahaya kelaparan, dapat memperkuat negara, pendeknya dapat mengangkat rakyat keluar dari penderitaan. Akan tetapi kalau terjatuh ke tangan orang jahat, harta kekayaan dapat mendatangkan bencana kepada orang lain. Tentu aku girang menemukan semua ini, Sute. Akan tetapi set ini aku sama sekali tidak membutuhkan. Entah telah kalau cita-citaku berhasil, yaitu menyatukan seluruh negeri menjadi persatuan yang kokoh untuk mengusir bangsa-bangsa liar yang mengganggu keamanan rakyat. Mari, Sute, kita periksa guha-guha yang lain, apakah Heng kau pernah memeriksa guha yang lain? Sudah semua, Su Heng. Guha-guha yang lain semuanya kosong kecuali sebuah guha terbesar di mana ku dapatkan hanya sebuah harca di dalam guha, tidak ada apa-apanya lagi. Mari kita periksa guha besar itu, ajak Yang Cien dan. Mereka lalu menuju ke guha itu. Ketika menuju ke guha itu, Yang Cien terkejut. Nampak dari jauh, guha itu seperti wajah seorang raksasa. Guha itu menjadi mulutnya yang terbuka, dengan taring-taring berupa batu-batu yang bergantung runcing, dan di atas guha itu merupakan tebing yang terhias batu-batu besar yang menjadi sebuah hidung dan sepasang matanya. Sungguh merupakan wajah yang mengerikan dan sepatutnya kalau itu wajah iblis. Sekarang dia mengerti mengapa lembah itu dinamakan lembah iblis. Selain tempatnya amat berbahaya, banyak terdapat binatang buas dan tempat-tempat aneh, juga guha-guha ini memang menyeramkan sekali, terutama yang besar itu. Kenapa, Suhengkau lihat, Sute? Bukankah itu seperti muka iblis yang menakutkan kata Yang Cien sambil menuju? Guha itu mulutnya dan penuh taring, batu besar di atasnya itu hidungnya dan yang sepasang mulut itu matanya titik. Ihaha, benar. Kenapa dulu kau tidak memperhatikannya? Barangkali itu yang pantas disebut guha iblis dan agaknya dijadikan tempat tinggal para iblis. Kata akau yang tidak memperlihatkan rasa takut karena di kalangan kera tidak ada istilah tahiul takut setan dan pengertiannya tentang setan sedikit sekali dari penuturan mendiang kakek Yang Khoit dan Yang Cien. Mari kita selidiki, Sute titik. Keduanya lalu berloncatan menuju ke guha itu. Dan benar saja seperti yang dikatakan kau cu, guha besar itu kosong, hanya di dalam ruangan itu terdapat sebuah arca besar, sebesar manusia, arca seorang kakek tua yang sedang duduk bertopang dagu. Yang Cien memperhatikan arca itu. Jelas bahwa ukirannya serupa dengan arca-arca di guha pertama. Kenapa arca tunggal ini berada di sini? Tentu ada maksudnya. Koma pikirnya. Ada sesuatu yang ganjil. Muka patung itu bukan menghadap ke kiri, akan tetapi seperti kepala yang diputar ke kiri, juga jari tangan kiri yang menopang dagu itu telunjuknya menunjuk ke kiri. Yang Cien lalu pergi ke bagian dinding kiri guha itu, meraba-raba, akan tetapi tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Apa artinya kepala dan jari yang terputar ke kiri itu titik? Engkau mencari apa? Suheng titik. Mencari barangkali ada rahasia tersembunyi di guha ini, Suheng. Tempat ini sungguh menarik sekali titik. Dia memperhatikan lantai. Lantai dari batu itu terdapat jejak kaki manusia. Bukan mengen. Manusia macam apa yang dapat membuat jejak kaki pada lantai batu? Dan jejak kaki itu miring ke sana sini, dan ketika yang Cien mengikuti jejak kaki itu menginjak dan melangkah dengan kakinya, maka terbentuklah langkah-langkah seperti orang bersilat. Pernah ada orang berlatih silat di sini, dan kakinya meninggalkan bekas di lantai batu. Bukan mengen. Hanya simkin yang sudah mencapai tingkat tinggi sekali saja yang dapat membuat kaki meninggalkan jejak seperti itu di atas batu keras, seolah-olah lantai itu terbuat dari tanah liat yang lunak saja. Rahasia apa, Suheng? Arka ini tidak menunjukkan sesuatu. Barangkali rahasianya terletak di bawahnya, coba kuangkat berkata demikian, raksasa muda itu memeluk arca lalu dicobanya untuk diangkat. Akan tetapi arca itu tidak dapat diangkatnya. Padahal menurut besarnya patung, sudah pasti kau cu dapat mengangkatnya. Akan tetapi arca ini seolah-olah ada sesuatu yang menahannya dari bawah sehingga tidak dapat terangkat. Ah, arca ini berakar di bawahnya, Suheng kata aku penasaran. Yang Cien mendekati. Hentikan usahamu, Suheng. Kalau arca ini tidak dapat kau angkat, berarti memang di bawahnya terkait sesuatu. Ah, mungkin itulah rahasia yang akan ditunjukkan kepada kita. Dia lalu memegang arca itu, dan meutarnya ke kiri. Untuk itu dia harus mengerahkan seluruh tenaganya dan tiba-tiba arca itu dapat diputar ke kiri. Saat itu terdengar suara gemeruh seperti ada banyak batu runtuh dan di dinding kiri guha itu tiba-tiba saja runtuh berlubang besar titik. Yang Cien dan Akau melompat keluar guha agar jangan sampai tertimpa batu-batu yang runtuh. Debu mengepul tebal dari reruntuhan itu dan setelah batu berhenti berjatuhan, Debu juga mulai menipis, Yang Cien memasuki guha, diikuti Akau yang agak takut karena merasa ngeri melihat kejadian yang aneh itu. Nalurinya seolah memberitahu kepadanya bahwa di balik reruntuhan itu terdapat bahaya besar mengancamnya titik. Hati-hati, Suheng tanda seru. Bisiknya dan dia berjalan dekat sekali di belakang Suhengnya. Kita harus waspada, Sute, bisik Yang Cien. Keduanya memasuki lubang dari dinding yang runtuh tadi, Dan ternyata di balik dinding itu terdapat sebuah tangga batu menuju ke bawah yang gelap sekali titik. Wah, gelap sekali, Suheng. Tidak apa, Sute. Kita merabah-rabah dan tetap waspada. Titik. Keduanya setengah merangkak mengikuti lorong itu dan seratus langkah kemudian nampaklah sinar di depan. Ternyata lorong itu membawa mereka ke sebuah ruangan yang lebih luas daripada guha di depan dan penerangan itu datang dari atas, di mana terdapat celah-celah batu yang berbentuk segi delapan dari mana sinar matahari dapat menerobos masuk titik. Dan di tengah-tengah ruangan itu terdapat meja sembah yang daripada batu, tempat lilin batu di mana masih ada lilinnya yang tidak menyala, tinggal sepotong lilin itu. Di kanan-kiri meja sembah yang terdapat dua buah patung, patung seorang pria dan patung seorang wanita yang merupakan arca batu yang sama besarnya dengan arca wanita di guha yang lain itu. Dua buah arca ini sama bagusnya dengan arca wanita itu, ukirannya demikian indah dan halusnya sehingga garis-garis telinga dari arca itu nampak jelas. Yang pria berusia kurang lebih 30 tahun, tampan dan berwibawa, yang wanita cantik sekali, sama cantiknya dengan arca wanita di guha yang lain, akan tetapi alisnya berkerut dan tarikan wajah cantik ini membayangkan kekerasan hati dan kekejaman. Di seluruh dinding tempat itu terdapat ukir-ukiran yang membentuk gambar-gambar dari orang yang bersilat, demikian jelas gambar-gambar itu dan demikian teratur sehingga tanpa penerangan sekalipun orang dapat mempelajari silat dengan meniru kedudukan jurus-jurus dalam gambar itu. Seluruhnya ada 36 jurus yang terbagi dalam banyak perkembangan sehingga untuk menggambarkan satu jurus saja terdapat lebih dari lima gerakan. Dalam gambar, begitu jelasnya sehingga Akau yang melihatnya segera mulai bergerak-gerak menirukan gambar itu. Akau, jangan lancing titik. Maaf, Suheng titik. Dan dia pun mengikuti Suhengnya yang sudah menjatuhkan dirinya berlutut di depan meja sembah yang, sekaligus menghadap dua arca itu. Teo Chu berdua Yang Chien dan Chiang Kau Chu, secara kebetulan saja memasuki tempat ini tanpa izin locian PWE. Harap locian PWE sudi memberi maaf yang sebesarnya, kata Yang Chien dengan sikap dan suara menghormat. Hampir saja Akau tertawa. Apakah Suhengnya mendadak menjadi gila Suheng, bisiknya. Itu hanya arca batu. Kusha, Sute, lihatlah di belakang meja sembah yang itu, bisik kembali Yang Chien. Akau mengangkat kepalanya dan mencenguk. Matanya terbelalak dan wajahnya berubah agak pucat. Di sana, di belakang meja, di atas kursi, duduk sebuah kerangka manusia lengkap dengan tengkoraknya, telunjuk kanannya menuding kepadanya dan telunjuk kirinya menuding ke atas, matanya yang berlubang itu seperti melotot kepadanya. Ampun, ampunkan saya, locian PWE, katanya dengan suara gemetar sehingga kini Yang Chien yang ingin tertawa. Yang Chien melakukan penghormatan itu untuk menghormati arwah orang yang telah mati dan telah menjadi kerangka di balik meja sembah yang itu. Ketika dia melihat lagi, di atas meja sembah yang itu terdapat sebuah kitab dan sebuah sarung pedang yang terisi dua batang pedang. Sema Chiang dan Siang Kiam, pedang pasangan titik. Tentu saja ingin sekali dia mengambil kitab dan pedang untuk memeriksanya, akan tetapi dia tidak berani lancing. Sute, engkau membawa alat pembuat api titik. Ada, suheng titik. Buatlah api untuk menyalakan lilin di atas meja sembah yang ini, kita perlu mohon izin dulu titik. Akau dengan kedua tangan gemetar lalu membuat api dan menyalakan lilin itu yang masih dapat menyala dengan baik. Kemudian Yang Chiang, diturut oleh sutenya, lalu memberi hormat sambil berlutut, dan berkata saya Yang Chiang mohon izin kepada Lo Chiang Pua untuk membaca kitab dan melihat pedang itu titik. Setelah berkali-kali berkata demikian, dia lalu bangkit berdiri dan dengan sikap hormat, dia menjulurkan tangannya mengambil kitab yang tidak berapa besar itu. Akan tetapi, begitu dia mengangkat kitab itu dari atas meja, tiba-tiba dia berseru kesakitan, lalu terhuyung-huyung dan roboh di depan meja sembah yang, pingsan titik. Suheng tanda seru. Ah, Suheng. Jangan mati, Suheng. Akau berteriak, teriak karena baru saja dia kematian kakek yang koet, merasa takut melihat Yang Chiang jatuh pingsan. Kemudian, dia bangkit berdiri dan mengepal tinju, mengamangkan tinjunya kepada kerangka itu dan memaki. Iblis busuk, bangkitlah dan lawan aku kalau berani. Kami telah bersikap sopan, akan tetapi malah engkau membunuh Suhengku. Hayo bangkit dan lawan aku atau akanku hancurkan meja dan arca-arca ini titik. Untuk sebelum dia menghancurkan segalanya, Yang Chiang siuman dan membuka matanya. Suheng tanda seru. Dia mencegah suhengnya ketika mendengar suhengnya menantang-nantang kerangka itu dan akan menghancurkan meja dan arca. Jangan, suheng. Titik. Mendengar seruan Suhengnya, Akau lalu berlutut dan membantu kakaknya bangkit duduk, hatinya lega karena melihat Yang Chiang tidak mati. Engkau tidak mati, Suheng. Aku takut engkau mati. Titik. Yang Chiang menggigit bibir menahan sakit, lalu memeriksa tangan kanannya, yang ternyata tertusuk sebatang jarum dan telapan tangannya itu menghitam. Dengan jari dia mencabut jarum itu dan merasa tangannya seperti di beker. Sute, ambilkan buku itu. Kitab itu terlepas dari pegangannya dan terlempar Sutenya mengambil kitab kesil itu dan menyerahkannya kepadanya. Dengan tangan kirinya Yang Chiang membuka lembar pertama dan di situ ada tulisan tangan yang jelas sekali. Nguridku. Engkau telah keracunan bantuk siam, jarum selaksa racun, dan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan nyawamu. Engkau harus tekun berlatih dari kitab ini selama lima tahun di sini Tian Beng Lojin. Yang Chiang tertegun. Dari kakeknya, dia pernah mendengar nama Tian Beng Lojin, kakek anugerah Tuhan, ini, seorang kakek sakti luar biasa yang tidak diketahui di mana tinggalnya atau matinya, beberapa abad yang lalu. Dia diangkat murid. Akan tetapi dia pun keracunan bantuk siam dan harus tekun berlatih selama lima tahun di tempat itu. Dia dilukai ketika mengambil kitab, yang dipasangi alat yang membuat jarum itu menyebar, dilukai untuk dipaksa menjadi murid. Lima tahun? Bukan waktu yang pendek. Dan bagaimana dengan sutenya titik? Bagaimana, Suheng? Apa yang terdapat dalam kitab ini titik? Sute, aku telah keracunan bantuk siam, dan tidak dapat disembuhkan oleh obat apapun juga titik. Jangan khawatir, Suheng. Aku mengenal daun obat yang dapat dipergunakan mengobati gigitan ular berbisa titik. Sute, jarum ini mengandung selaksa racun. Jalan satu-satunya untuk mengobati, menurut kitab ini selama lima tahun, aku harus berlatih dari kitab ini selama lima tahun di sini titik. Lima tahun? Gila! Lima tahun itu sama dengan ketika kakek mengajar kita. Apa boleh buat, Sute? Kalau aku masih ingin hidup, aku harus menaati pesan dalam kitab itu. Dan engkau boleh merantau dulu seorang diri, Sute. Bekal. Ilmu sudah cukup ada padamu, dan bekal luang juga cukup. Karilah pengalaman di luar, akan tetapi ingat, jangan mencari perkara, jangan suka berkelahi dan terutama sekali jangan membunuh orang titik. Tidak, Suheng. Kalau aku pergi, siapa yang menemanimu? Aku akan menemanimu. Aku menemanimu di sini, jangan khawatir titik. Akan tetapi, Sute, lima tahun? Kalau lima tahun mengapa? Jangankan lima tahun, biar selamanya aku manu menemanimu di sini. Aku tidak punya siapa-siapa lagi, dan aku takut memasuki dunia manusia tanpa engkau. Titik. Sute tanda seru yang Cien merangkul sutenya dengan hati penuh keharuan. Anak ini, biarkan dibesarkan oleh kera, akan tetapi memiliki watah yang amat baik. Kalau begitu, sesuka mulah. Aku harus mulai membaca kitab itu sekarang. Aku akan mencari bahan makanan dan mengambil semua perabot kita untuk memasak air, untuk memasak makanan dan lain-lain. Nanti sore aku sudah kembali lagi, Suheng. Baiklah, Sute titik. Setelah Akau pergi, Yang Cien juga membuka lembaran kedua dan di situ tertulis bahwa untuk mempelajari ilmu menghimpun tenaga dalam kitab itu dia tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh membuka lembaran berikutnya sebelum mengerti benar dan melatih lembaran pertama. Kalau hal itu dilanggar, kalau kera melatihnya tidak menurut aturan yang ditentukan, maka mempelajari ilmu itu dapat membuat dia menjadi gila titik. Yang Cien bergidik angeri. Begitu hebatkah ilmu ini? Di lembar ketiga ditulis nama dari ilmu itu. Butek Cien Keng. Dan lembar berikutnya barulah pelajaran. Pertama, yaitu pelajaran kera melatih pernafasan dan bermeditasi. Seketika itu juga Yang Cien mulai berlatih diri menurut petunjuk kitab itu. Sorenya Akau datang membawa semua perabot masak, juga pakaian mereka, dan sejak itu, dengan tekunnya Yang Cien berlatih dari kitab itu dan Akau melayaninya dengan rajin dan benar saja baru sebulan dia berlatih diri, Dan baru dapat tiga lembar saja, warna hitam di telapak tangannya sudah mulai menipis kalau Yang Cien sangat tekun melatih diri dengan pernafasan dan siulan begitu tekun sampai setahun lewat tanpa dia rasakan, adalah Akau yang mulai uring-uringan karena bosan. Setiap hari dia hanya melihat suhengnya duduk bersilat dan melakukan pernafasan yang aneh-aneh, kadang-kadang napasnya bersuara seperti orang mengurok, kadang-kadang seperti kuda meringkik, kadang tidak bersuara sama sekali. Karena bosan dan iseng, mulailah dia memperhatikan gambar-gambar orang bersilat yang terdapat di dalam dinding itu maka mulailah dia berlatih silat melalui gambar-gambar, menirukan setiap gerakan. Dasar dia memang berbakat baik sekali, telah memiliki kesigapan alami, maka tidak berapa sukar baginya untuk menirukan jurus-jurus itu. Yang Cien melihat ini dan dia diam saja, dia tahu betapa jemunya sutenya itu berdiam diri saja di tempat itu, setiap hari hanya mempersiapkan segala keperluan untuk dirinya. Dia amat berterima kasih kepada sutenya yang setia, maka melihat sutenya giat berlatih silat, dia mendiamkan saja. Dan ternyata akau mendapatkan kesibukan tersendiri dan dia tekun sekali berlatih. Setelah mempelajari siulan selama dua tahun, pada lembar-lembar berikutnya barulah ternyata olehnya bahwa latihannya itu adalah untuk persiapan mempelajari ilmu silat. Yang gambarnya terdapat pada dinding. Ilmu silat yang dilatih oleh sutenya itu ilmu Butek Chin Keng dan sutenya telah mempelajarinya begitu saja, tanpa petunjuk kitab. Padahal, sutenya sudah melatihnya selama dua tahun, dan agaknya sudah menguasai semua jurus dari Butek Chin Keng. Sute, tahan tanda seru dia berseru ketika membaca lembaran kitabnya pada bagian itu. Sute, engkau tidak boleh melatih ilmu silat itu begitu saja. Harus menurut peraturan yang terdapat dalam kitab ini. Mari kubacakan. Dimulai dari jurus pertama dulu, Sute. Ketika berdiri tegak dan merangkap kedua tangan depan dada, seluruh hati akan pikiran haruslah ditundukan ke arah kepasrahan kepada Tian, haruslah kosong dan biar terisi oleh kekuasaan Tian. Selaras dengan bunyi ujar-ujar Tian Beng Chiwi Seng, anugerah Tuhan adalah yang dinamakan aseng titik. Nah, kita mengosongkan hati akal pikiran itu, agar Seng, wata asli, kita bangkit, terbebas dari pengaruh segala nafsu, kembali murni seperti aslinya. Setelah itu, barulah kedua tangan yang dirangkap depan dada itu berpisah, yang kanan menuding ke atas, yang kiri ke bawah, yang ini yang dinamakan pisah akan tetapi kumpul, seperti pisahnya bumi dan langit yang sebetulnya tidak pernah berpisah karena memang menjadi satu rangkaian. Gerakan pertama dari jurus pertama ini dilakukan dengan tarikan napas panjang, menyimpan di perut, baru pada gerakan kedua dihembuskan keluar, dan bersuara ah-ah-ah, kemudian pada gerakan ketiga. Titik. Wah, sudah, sudah aku menjadi pening, Suheng. Kau saja yang mempelajari dari kitab. Aku hanya ingin mempelajari segala gerakannya saja, tidak ingin mempelajari segala artinya baru satu jurus saja sudah begitu panjang lebar. Belum juga selesai kau terangkan bagaimana aku dapat mengerti dan ingat. Padahal semua ada 36 jurus dan, aku tahu Suheng, semua jurus itu sudah hafal. Olahku. Nah, kau lihat ini. Akau lalu mulai bersilat, dari jurus pertama sampai selesai tegak puluh enam jurus. Gerakannya gesit bukan main dan ilmu silat itu memang indah sekali seperti orang menari-nari akan tetapi setelah selesai bersilat, Napas akau agak memburu dan dia tertawa bergelak-gelak saking girangnya. Yang Cien mengerutkan alisnya. Dari suara ketawa Sutenya itu saja tahulah dia bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam sikap akau. Sute, engkau harus taat kepadaku, ingat. Aku katakanlah, engkau mulai sekarang tidak boleh memainkan ilmu silat itu, kecuali kalau engkau mau mempelajari dari semua menurut petunjuk kitab ini. Mari kita mempelajari berdua, Sute titik. Ah, sudah hafal dimulai lagi dari pertama, untuk apa? Ah, Suheng, agaknya engkau wiri kepadaku. Aku sudah hafal semua dan engkau baru mulai dari jurus satu. Suheng, aku sudah jemu di sini. Sekarang setelah tanganmu sembuh, marilah kita pergi dari sini, melanjutkan perjalanan kita titik. Sute, aku ingin mempelajari ilmu silat ini lebih dulu seperti pesan suhu titik. Suhu siapa? Suhu Tian Beng Lo Jin seperti yang tertulis di dalam kitabnya. Aku harus menaati pesannya, kalau tidak berarti aku bukan seorang murid yang baik. Kalau kakek masih hidup, tentu demikian pula pesannya kepadaku dan kepadamu. Tunggulah sampai aku selesai mempelajari kitab ini, baru kita pergi melanjutkan perjalanan kita, Sute titik. Sampai kapan, Suheng titik. Sampai tiga tahun lagi, karena menurut kitab ini, aku harus berlatih selama lima tahun dan ini baru lewat dua tahun, tiga tahun. Wah, terlalu lama, Suheng. Kita pergi. Sekarang, kalau engkau tidak mau, biar aku pergi sendiri titik. Jelas bahwa telah terjadi sesuatu pada diri engkau, pikir yang Cian. Apakah ini ada hubungannya dengan melatih ilmu Butek Chin Keng tanpa tudunan? Kalau dulu dia pernah menganjurkan Sutenya untuk merantau dulu seorang diri, kini dia berbalik malah khawatir. Sute, jangan pergi dulu, tunggu sampai aku selesai melatih ilmu titik. Suheng, aku bukan anak kecil lagi. Suheng juga seringkali mengatakan bahwa aku telah dewasa, usiaku sudah 21 tahun. Aku sudah mempunyai bekal ilmu yang cukup untuk menjaga diri, dan juga bekal lemas yang cukup untuk biaya hidup. Suheng biarlah aku merantau dulu, dan paling lama 3 tahun, sebelum engkau selesai melatih ilmu di sini, aku pasti akan datang menjemputmu titik. Yang Cian menghala napas panjang. Kalau dia mencegah terus, Sutenya bisa menduga bahwa dia terlalu memikirkan diri sendiri. Kini lukanya sudah sembuh, tinggal melatih ilmu saja untuk membuat semua racun lenyap dari tubuhnya. Dia dapat mencari makan sendiri, dapat mengatur keperluan dan memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan Sutenya. Baiklah kalau engkau berkeras, Sute. Hanya jangan lupa, di dunia banyak sekali terdapat orang jahat. Engkau tentu masih ingat akan semua pelajaran yang kau terima dari kakek atau dariku, dapat memberdakan mana baik dan mana jahat. Dan sekali lagi, jangan engkau mudah melibatkan diri dalam perkelahian, dan terutama sekali, jangan membunuh orang tanpa sebab titik. Aku mengerti, Su Heng. Akan tetapi tentu engkau tidak keberatan kalau aku membunuh orang yang jahat sekali dan yang suka mencelakakan orang, bukan titik. Yang Cian menghala napas panjang, teringat akan dasar watak Sutenya yang keras. Engkau tentu dapat memilih. Pendeknya, jangan terlalu mudah membunuh orang, kecuali kalau engkau menjadi seorang rajurit yang bekerja untuk sebuah kerajaan. Akan tetapi engkau harus dapat memilih kerajaan macam apa, di bawah raja macam apa engkau mengabdi titik. Jangan khawatir, Su Heng. Aku tidak akan menjadi seorang rajurit kalau tidak bersama engkau. Nah, aku sudah mempersiapkan segalanya malam tadi, selamat tinggal, Su Heng, aku merangka titik. Sute, selamat jalan, jaga dirimu baik-baik, Sute titik. Su Heng tanda seru akau menghampiri Su Hengnya dan merangkulnya. Yang Chien balas merangkul dan saat itu dia merasa betapa sayangnya dia kepada Sutenya ini yang sudah dianggapnya sebagai adik sendiri dan betapa besar dan kokoh tubuh Sutenya sehingga tidak pantas kalau dia selalu menahan dan menjaganya titik. Sute, pergilah titik. Dia mengikuti Sutenya yang berlomcatan dengan segap sekali di antara batu-batu besar di luar guha. Setelah Sutenya pergi, baru dia merasa betapa sepinya hidup ini. Dia merasa kehilangan sekali dan merasa kesepian. Dalam setiap perpisahan, selalu pihak yang ditinggalkan merasa lebih berat dan kehilangan, seolah-olah dalam hidupnya menjadi tidak lengkap lagi. Sebaliknya, yang meninggalkan tidaklah begitu merasa berat karena pikirannya penuh dengan hal-hal baru yang akan dihadapinya dalam perjalanan. Setelah dapat menenteramkan batinnya yang terguncang dan merasa nelangsa ditinggalkan Sutenya dan hidup sendiri di tempat terasing itu, mulailah Yang Chien melatih diri dengan ilmu silat yang gambarnya memenuhi dinding, menurut petunjuk dalam kitab. Dan bukan main kagumnya karena dia menemukan ilmu silat yang luar biasa sekali hebatnya. Dan juga menurut petunjuk kitab itu, setiap jurus haruslah digerakkan sesuai dengan peraturan pernapasan dan pencurahan perhatian ditujukan kepada suatu tertentu. Sehingga untuk melatih setiap jurus membutuhkan waktu kurang lebih satu bulan. Dan untuk melatih dan menguasai semua 36 jurus itu dibutuhkan waktu tiga tahun. Akan tetapi Sutenya telah menghafal dan melatih seluruh jurus itu hanya dalam waktu dua tahun. Ketika Sutenya pergi jauh dan dia memeriksa pedang yang berada di atas meja sembahyang, baru dia tahu bahwa sebatang di antara dua batang pedang itu telah lenyap. Sarung pedang itu kini hanya tinggal berisi sebatang pedang saja, yaitu pedang yang bersinar putih. Sedangkan pedang yang bersinar hitam tidak ada. Pasti Sutenya yang membawanya. Pedang hitam itu memang biasa dipakai Sutenya untuk berlatih silat. Ketika dia menemukan kitab Butek Chin Keng, di dekat kitab itu terdapat sepasang pedang itu. Ketika dia dan Sutenya memeriksanya, ternyata sepasang pedang itu adalah pedang sinarnya berlainan sama sekali, bahkan berlawanan. Yang satu bersinar putih dan yang lain bersinar hitam. Namun bentuknya, panjangnya, beratnya sama benar. Dan karena pedang itu dihias ukiran naga, maka mereka berdua sepakat untuk menamakan pedang itu Pek Kliong Kiam, pedang menaga putih, dan Hek Kliong Kiam, pedang naga hitam titik. Ternyata pedang itu terbuat dari logam yang aneh dan kuat bukan main. Batu karang saja dengan mudah terbelah oleh pedang-pedang itu. Begitu melihat pedang itu, Akau sudah merasa sangat suka kepada pedang yang hitam. Warna hitamnya seperti arang dan kalau digerakkan dengan pengerahan tenaga sinkang, pedang itu mengeluarkan suara mengaum seperti singa. Akau selalu berlatih dengan pedang ini dan seringkali Membawanya kalau dia keluar guha untuk melindungi dirinya Yang Cien tidak merasa aneh kalau sutenya membawa pedang naga hitam itu pergi. Bahkan dia tadi lupa, kalau tidak tentu dia pun mengusulkan agar sutenya membawa pedang hitam itu akan Tetapi yang membuat dia merasa sayang, kenapa sutenya tidak bilang kepadanya. Padahal kalau mengatakan, tentu saja dia membolahkannya Bagi Yang Cien, dia merasa lebih cocok dengan pedang naga putih Pedang itu kalau digerakkan mengeluarkan suara nyaring melengking seperti suara burung hang betina Dan ilmu butek singkeng ternyata merupakan ilmu silat yang serba cocok untuk memainkannya dengan atau tanpa senjata Memang pada gambar-gambar itu, orangnya bersilat dengan tangan kosong Namun bagi orang yang sudah menguasai dasar-dasar ilmu pedang Maka dengan sedikit perkembangan, ilmu silat itu cocok sekali untuk dijadikan ilmu silat pedang Maka, sambil melatih ilmu tangan kosong dari butek singkeng Yang Cien kadang juga melakukan gerakan-gerakan itu dengan pedang naga putih Dan merangkai sebuah ilmu silat pedang yang dia namakan Bek Liong Kiam Sud Ilmu pedang naga putih titik keadaan di Cina Utara pada waktu itu memang baru saja dilanda perang saudara yang hebat Seperti tercatat dalam sejarah, pada tahun 221-265, Cina dikuasai oleh tiga kerajaan dan masa itu dikenal sebagai zaman Semkok, tiga negara titik Semkok ini menyusul runtuhnya kerajaan Hon Timur Negara Cina terpecah-pecah menjadi tiga kelompok Kerajaan Nei berkuasa di utara, yaitu di Sansi, Sansi Utara dan daerah lain di utara Kemudian di Ibarat Daya berkuasa kerajaan Su yang kekuasaannya meliputi daerah Hupai, Huna, Secuhan dan Yunan Ada pun di Tenggara berkuasa kerajaan Wu Dengan demikian, selama 221-265, Cina memiliki tiga orang kaisar Tiga kerajaan ini tiada hentinya berperang, saling bermusuhan sehingga rakyat menderita sengsara karena perang segitiga yang tiada henti-hentinya Akan tetapi akhirnya pada tahun 265, kerajaan Wei keluar sebagai pemenangnya, menaklukan dua kerajaan yang lain dan Cina dikuasai dan dipersatukan oleh kerajaan atau dinasti Wei Namun apakah ini berarti bahwa keadaan negara menjadi tentram? Jauh daripada itu Keadaan kerajaan Wei tetap saja lemah, kesatuan tidak dapat dipelihara dengan baik Para tuan tanah, pejabat daerah, jeneral-jeneral silih berganti berperang memperebutkan kekuasaan di daerah-daerah Pertempuran kecil dan besar timbul di seluruh Cina, dari bagian utara sampai selatan Kekuasaan berganti-ganti jatuh ke tangan pemenangnya, dari jeneral ini direbut kembali oleh jeneral itu Wangsa-wangsa baru berdiri jatuh bangun Timbul tenggelam Itu semua masih belum hebat Masih ditambah lagi penyerbuan suku-suku nomad yang berebutan menduduki daerah-daerah luas di pinggiran Suku Siungnu, suku Tibet, Turki dan bangsa Toba yang paling berpengaruh itu menyerbu dari utara dan barat Bahkan bangsa Toba akhirnya mendirikan kerajaan Toba yang berkuasa di seluruh Tiongkok utara Tiongkok terpecah belah dan kekacauan ini berlangsung terus sejak tahun 265 sampai sekarang, hampir tiga abad lamanya Di selatan juga banyak sekali raja-raja kecil timbul sebagai akibat dikuasainya daerah utara oleh bangsa Toba Dan di antara raja-raja kecil ini pun selalu timbul perang memperebutkan wilayah Bangsa Toba adalah suatu suku dari bangsa Mongol yang termasuk suku yang gagah perkasa, pandai menunggang kuda dan pandai menggunakan anak panah Yang pada waktu itu merupakan senjata paling ampuh dalam perang Juga, bangsa ini sejak dari kampung halamannya si utara, sudah suka sekali akan kekerasan dan olah keperwiraan Mereka itu ahli gulat dan juga memiliki semacam ilmu bela diri yang cukup ampuh karena mereka mendapatkannya dari bangsa India Dan juga banyak orang Hong yang mengajarkan ilmu silat mereka kepada bangsa ini Bagaimanapun juga, kerajaan Toba ini tak dapat dibilang kuat Kerajaan ini membagi-bagi daerah kepada sekutunya, yaitu kepada bangsa Siungnu, bangsa Tibet, Turki dan lain-lain Karena daerah itu terpecah-pecah dan dibagi-bagikan, maka tentu saja kekuasaannya terbatas Apalagi pada masa kisah ini terjadi, kaisar bangsa Toba yang terakhir adalah seorang pemabok dan yukang pelesir yang tidak ketulungan lagi Dia berjuluk Julankan, berusia 50 tahun dan biarpun dia seorang yang memiliki ilmu silat dan ilmu perang yang ampuh Namun karena dia hanya bersenag-senang saja, maka dia dapat dibilang seorang kaisar yang lemah Untuk mendapatkan seorang wanita saja, dia tidak segan untuk mengerahkan pasukannya menyerang daerah di mana wanita yang digandrunginya itu tinggal Kalau wanita itu dengan baik-baik diserahkan, dia tidak akan sayang untuk menghujani hadiah kepada keluarganya atau kepada kepala daerahnya Akan tetapi kalau sampai ditolak, tentu daerah itu digempur, banyak orang tewas dan akhirnya wanita itu dibawanya sebagai hasil menang perang Raja Julankan memilih tiangan sebagai kota raja dan di sini dia hidup serba mewah dan berenang dalam lautan kesenangan Tidak memperdulikan bahwa semua pejabat dari pusat ke daerah, semua melakukan korupsi dan penindasan kepada rakyat jelata Mendiang kakek yang koit adalah seorang yang setia kepada kerajaan Hondan Wai Maka dia tidak mau bekerja lagi ketika kerajaan Toba berdiri, apalagi dia sudah tua Akan tetapi putranya, yang koan, bekerja kepada kerajaan Toba yang ketika itu masih dipimpin oleh ayah kaisar yang sekarang Akan tetapi, mendiang yang koan paling membenci rekan-rekannya yang melakukan penindasan kepada rakyat Dan akhirnya karena berselisih paham, yang koan dan istrinya tewas di tangan saingannya Yaitu para pembesar yang korup, yang menggunakan seorang sakti untuk membunuhnya Bahkan lalu orang sakti yang bernama Toang Beng Kiamong Luitat Itu mendapat tugas untuk mengejar dan mencari kakek yang koit yang melarikan diri bersama cucunya yang bernama Yang Cian Akhirnya pengejaran dihentikan karena tidak terdengar lagi berita tentang kedua orang itu Toat Beng Giamong Luitat yang berjasa membunuh yang koan sekeluarga oleh para pejabat Lalu dihadapkan kaisar dan diberi pujian sehingga kakek ini lalu diangkat menjadi penasehat militer Yang tentu saja memiliki kedudukan yang tinggi di kota raja Pada suatu siang udara sangat panas karena musim panas sedang berada di tengah-tengah Panasnya udara membuat orang segan keluar dan kedai-kedai minuman dipenuhi tamu yang akan melepas dahaga Seorang pemuda memasuki kedai minuman itu Dia seorang pemuda tinggi besar, mukanya agak gelap seperti muka yang banyak terbakar matahari Pakaiannya seperti pakaian orang dusun namun bersih Rambutnya yang panjang dibiarkan terjurai ke belakang tunggung Diikat dengan sehelai kain putih dan tunggungnya yang lebar menggendong sebuah buntalan panjang Orang ini mendatangkan kesan kokoh kuat sehingga tidak ada yang berani untuk mencoba mengganggunya Baru kedua lengannya saja yang nampak tersembul keluar dari lengan bajunya yang digulung Nampak kekar berotot sebesar jari tangan Usianya sekitar 21 tahun dan begitu memasuki kedai minuman itu dia Langsung memesan minuman kepada pelayan Suaranya besar dan dalam, kata-katanya singkat saja Pemuda ini bukan lain adalah Cian Kau Cu atau Akau Perantauannya membawa dia ke kota Raja Tiang An di siang hari itu Dan biarpun dia amat menganggumi besarnya dan indahnya rumah-rumah di sepanjang jalan yang dilaluinya Namun dia tidak memperlihatkan kekaguman dan keheranannya Kini dia sudah terbiasa melihat banyak orang Sungguh pada waktu pertama kali memasuki sebuah dusun dan melihat begitu banyaknya manusia Dia menjadi panik dan gentar juga Apalagi ketika pertama kali melihat wanita muda Dia sampai melotot memandanginya dan wanita itu menjadi ketakutan lalu melarikan diri Tak disangkanya bahwa bangsanya ada juga betinanya Dan begitu mempesona Akan tetapi karena sebelumnya dia sudah banyak mendengar keterangan yang Cian Maka keheranannya tidaklah begitu mengubah sikap dan wataknya Dia harus sopan terhadap wanita Demikian ajaran Suhengnya Sopan itu berarti tidak menegur mereka kalau tidak kenal, tidak memandang terlalu lama, dan tidak mendekati mereka Kecuali kalau sudah berkenalan Pelayan, cepat sediakan bedingin untukku Air, panasnya suara nyaring ini menarik perhatian Cian Kau Chu Dia segera menengok dan hampir saja dia tertawa Seorang pemuda melihat bentuk tubuhnya yang ceking tentu masih remaja Akan tetapi sikapnya seperti seorang yang sudah dewasa saja Memasuki kedai itu lalu memilih tempat kosong, tak jauh dari tempat duduk Kau Chu Dan begitu diang di pesannya tiba Dia lalu mengangkat sebelah kakinya ke atas bangku dan minum dengan lahapnya Kau Chu tersenyum dan kebetulan pemuda remaja itu juga memandang kepadanya Mereka saling pandang dan Kau Chu melihat betapa sepasang metu itu memiliki senar tajam penuh selidik Dan manik matanya bergerak-gerak amat cepatnya Menunjukkan kecerdasan otaknya Hem, kalau orang tersenyum-senyum sendiri tanpa sebab itu namanya orang gila Kuharap engkau masih waras, sobat Kenapa engkau tersenyum-senyum sendiri yang menatap aku seperti itu? Pertanyaan ini pun dianggap lucu oleh Kau Chu Aku tersenyum melihat engkau minum begitu lahapnya, sobat Agaknya engkau sudah khas sekali titik Siapa tidak khas dalam hawa sepanas ini kata pemuda itu Dan selanjutnya dia tidak memperdulikan lagi kepada Kau Chu Yang juga sudah mengalihkan perhatiannya kepada minumannya Yang Chin menasehati bahwa dia tidak boleh usil, tidak boleh mencampuri urusan orang lain Ini pun demi menjaga kesopanan dan menjauhkan percocokan Dan melihat bahwa di meja lain duduk seorang yang melihat pakaiannya seperti seorang pembesar Bersama tiga orang yang berpakaian seperti ahli silat, mungkin tukang-tukang pukulnya Pembesar itu dengan alis berkerut melirik ke arah pemuda yang nongkrong mengangkat sebelah kakinya Sambil minum dengan suara berseruputan dan agaknya dia tidak senang sekali Lalu dia berbisik kepada seorang pengawalnya yang bertubuh tinggi besar bermuka bopeng Biarpun dia berbisik, namun Kau Chu dapat mendengar bisikan itu Telinganya sudah terlatih baik, bersatu dengan nalurinya Beri hajaran kepada anak muda kurang ajar itu dan lempar dia keluar titik kata Seng Pembesar kepada tukang pukulnya yang bertubuh tinggi besar Tukang pukul ini lalu bangkit Tubuhnya memang tinggi besar, lebih tinggi dibandingkan tubuh Kau Chu sehingga mengingatkan Kau Chu akan seekor biruang Musuh utamanya di hutan Sidi ruang itu lalu menghampiri pemuda tadi dan menghardik Bocah liar Di sini terdapat seorang pembesar dan engkau duduk nongkrong mengangkat kaki seperti monyet, minum berseruputan seperti babi titik Pemuda itu sama sekali tidak nampak ketakutan dihardik dan dimaki seperti itu, malah membelalakan matanya dan nampak keheranan Aih, aih, engkau ini mabok, ya? Di sini tempat umum, aku boleh nongkrong, boleh duduk sesukaku, aku tidak merugikan orang lain kenapa rebut-rebut titik Si muka buteng menggerakkan tangannya, memegang leher baju bagian belakang pemuda remaja itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi, sehingga tubuh pemuda itu tergantung Engkau banyak membantah, ya? Hayo pergi dari sini titik Dia membawanya keluar dan hendak melemparkan tubuh pemuda itu ketika akau sudah datang menghadangnya Sobat, anak ini tidak bersalah apa-apa, tidak merugikan siapa-siapa, harap jangan digenggu titik Menghadapi pemuda yang membela anak itu, si muka buteng menjadi marah sekali Dia melepaskan anak muda itu yang segera lari ke belakang meja untuk berlindung Jahanan busuk, engkau tidak tahu aku siapa, ya? Aku pengawal gutai jin, jaksa di sini tahu titik Maaf, aku memang tidak mengenalmu, sobat Dan aku tidak mencari keributan Aku hanya minta agar engkau jangan memukul anak yang tidak bersalah itu titik Baik, kalau aku tidak boleh memukul dia, aku akan memukulmu Titik Setelah berkata demikian, si muka buteng menggerakkan tangan kanannya yang dikepal sebesar kepala anak-anak itu meluncur dan menghantam ke arah muka akau Dengan tenang akau menggerakkan tangan kirinya, menyambut kepalan tangan kanan lawan itu dan mencengkramnya Awu mutanda seru si muka buteng berteriak kesakitan Akan tetapi dasar dia tidak tahu diri, kini tangan kirinya melayang ke arah kepala akau Akau menggunakan tangan kanannya menyambut dan menangkap kepalan kiri itu Dan kini kedua tangan lawan itu berada dalam genggamannya dan si muka buteng mengaduh-aduh karena Dia merasa kedua kepalan tangannya remuk Akau lalu mendorongnya ke belakang karena pada saat itu, dua orang pengawal yang lain sudah menerjangnya Akan tetapi kedua orang itu terbelalak ketika tiba-tiba saja orang yang mereka serang itu menghilang Kiranya akau melompat dengan cepat sekali ke atas dan bergantung kepada tiang Kemudian selagi kedua orang tukang pukul itu kebingungan, dia pun meloncat turun ke belakang mereka Kedua tangannya menjambak rambut kepala mereka dan mengadukan dua buah kepala itu Tidak terlalu keras akan tetapi cukup membuat kepala itu benjol dan bermunculan ribuan bintang yang membuat kedua orang itu pening dan terkulai Untung akau masih ingat untuk tidak membunuh orang Kalau terlalu keras dia mengadukan kepala itu sudah pecah dan tentu saja orangnya mati Geger di kedai minuman itu Melihat ketiga tukang pukulnya sudah roboh, si tinggi besar masih berjingkrak karena kedua tangannya terasa nyeri Kiot-miot rasanya dan kedua orang yang masih duduk memegangi kepala yang rasanya seperti berputar-putar Jaksa itu pun tahu diri dan bangkit keluar dari kedai minuman Akan tetapi sebelum keluar, sesosok bayangan menyelinap dan pemuda remaja itu sudah berdiri di depannya Hei, jaksa mau kemanakah sudah membikin kacau hendak menghina orang, kini mau pergi begitu saja titik Jaksa yang gendut itu menjadi marah Dia memang gentar Menghadapi akau, akan tetapi bocah kurang ajar yang ceking ini tentu saja tidak membuatnya takut Minggir, bocah setan atau ku pukul kepalamu bentaknya Wah, malah mau pukul? Kepalan taumu itu bisa memukul Coba hendak ku rasakan kepalan taumu itu Jangan, jangan untuk memukul kepalaku malah remuk titik Di EJ, begitu Seng Jaksa lalu mengerahkan seluruh tenaganya mengayun kepalan tangan kanannya memukul kepala anak itu Akan tetapi tiba-tiba bocah itu merendahkan tubuhnya sehingga pukulan itu luput dan tubuhnya terbawa oleh tenaga pukulan terhuyung ke depan Tubuh yang perutnya gendut itu terhuyung Maka ketika kaki pemuda itu mengganjal kakinya Tanpa dapat dicegah lagi Tubuhnya jatuh menubruk meja di depannya Selakanya, tamu meja depan itu memesan semangkok besar bubur ayam yang masih panas Dan ketika roboh menelungkup Muka si Jaksa masuk ke dalam mangkok besar bubur ayam sehingga berlepotan bubur panas Dia mengaduh-aduh dan menjerit-jerit seperti babi disembelih Akau merasa tangannya dipegang orang dan ternyata pemuda remaja itu yang memegang tangannya Hayo cepat, kenapa bengong melulu? Apa engkau kepingin mati titik? Kepengin mati? Tentu saja tidak Kalau tidak, hayo cepat ikut aku titik Pemuda remaja itu lalu menggandeng tangannya dan menariknya berlari keluar dari kedai minuman itu Nanti dulu, akau membantah Aku belum membayar harga minuman put titik Alaa, biarkan pembesar gendut itu yang membayarnya Hayo cepat kita lari titik Akau membiarkan saja dirinya ditarik dan dibawa lari Mereka pergi ke luar kota dan memasuki sebuah kudil tua kosong yang berada di luar kota raja Barulah pemuda remaja itu melepaskan tangannya dan dia terengah-engah, duduk di lantai bersandarkan dinding tua Akau juga ikut duduk di depannya, bersilah Eh, sobat cilik, kenapa kau bilang aku tadi kepengin mati? Apa yang kau maksudkan? Dan kenapa pula engkau mengajakku lari-lari seperti ini dan bersembunyi di tempat ini titik? Wah, engkau tidak mengerti, ya? Kok tolo benar sih kau ini? Tubuhmu saja besar akan tetapi engkau bodoh sekali Heran Akau tidak marah bahkan merasa geli Biarpun dimaki, akan tetapi kera memaki pemuda itu terdengar lucu Karena sikapnya bukan seperti orang yang menghina atau merendahkan Melainkan seperti seorang nenek memarahi cucunya titik Memang aku bodoh Nah, katakan mengapa? Titik Kau tahu Orang gendut tadi seorang jaksa Kau tahu apa itu jaksa titik? Akau mengingat-ingat Setahunya, jaksa itu seorang pembesar yang bekerja di pengadilan Seorang jaksa itu orang yang menuntut seseorang penjahat agar diadili dan dihukum Seorang jaksa menentang kejahatan titik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!